Selamat siang semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai Pemrograman dasar perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Java Nah aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi NetBean Dengan JDK 8.1 atau punyanya Java Nah berikutnya kita akan mulai membuat folder baru Nah disini kita akan membuat folder dengan namanya adalah misalnya latihan 1 Klik finish kita membuat Nah kemudian di short page kita membuat kelas Namanya juga latihan Nah oke enter Nah disini Saya akan membuat sebuah Pemrograman sederhana saja Menggunakan Java Sintaks yang pertama dan wajib kita masukkan yaitu Public static void mine string args Nah kalau tulisannya seperti ini Public static void mine string args Oke seperti ini Ini cara Kalau ketiknya mau secara manual ya Tetapi kalau mau otomatis kita ketikin PSFM tab Maka dia akan otomatis Oke Kemudian karena saya akan membuatkan sebuah program dengan menggunakan input ya Tidak menggunakan tampilan di output netbin Tetap menggunakan tetapi kita akan meng-input datanya nanti Maka kita akan mendeklarasikan object scanner Nah object scanner yang akan kita deklarasikan ini adalah object yang sudah dimiliki oleh java itu sendiri Oke oke Disini saya akan membuat program misalnya menghitung luas segitiga ya Luas segitiga Nah disini kita akan mendeklarasi Bukan mendeklarasikan ya Tetapi untuk supaya kita bisa meng-inputkan ke java itu Nah berarti misalnya masukkan nilai apa ya Kan rumusnya itu alas kali tinggi bagi 2 Misalnya masukkan nilai alas Alasnya itu berapa Lalu integer alas sama dengan misalnya scan.next Lalu kita akan membuat rumusnya Rumus mencari luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 Berarti rumus segitiga nya double luas sama dengan alas dikali tinggi Alas dikali tinggi Ya kenapa bagi 2 Oke ini rumus Nah dengan itu maka kita akan mencetak hasil Luas segitiga Kita cetak ya Luas Nah dengan ini maka program selesai Coba kita run Sebentar Oke run Kita coba just run Kita lihat apakah Rasio atau tidak Oke mungkin ada sedikit Kesalahan ya dalam penginputan Jadi saya coba Untuk Langsung memasukkan datanya di Apa namanya Di sini Berarti Integer Misalnya Alas sama dengan 3 ya Integer Tinggi Sama dengan 4 Berarti hasilnya harus 3 kali 4 12 Bagi 2 harus 6 ya hasilnya Berarti luas segitiga nya itu 6 Kita lihat Apakah 6 Oke ternyata betul Build success Luas segitiga 6 Betul kan? 6 Oke teman-teman Nah bisa juga teman-teman gunakan ini Hanya mungkin karena netbin saya masih mengalami problem Jadi saya langsung saja Kalau teman-teman yang mengganti angkanya Misalnya 10 2 Berarti 10 kali 2 20 bagi 2 10 ya harusnya Kita lihat Apakah 10 Oke betul Luas segitiga Sama dengan 10 Oke guys Itu aja ya Terima kasih sudah menonton channel ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Thank you